Intro Di hari ke-6 sejak dibukanya pendaftaran bakal calon anggota legislatif oleh KPU Kota Batam untuk 14 hari ke depan hingga kini belum satupun partai politik yang datang untuk mendaftarkan bacaleknya. Diperkirakan pendaftaran akan ramai pada hari menjelang akhir masa pendaftaran. Suasana pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk pemilu 2019 di kantor KPU Kota Batam, Kepulauan Riau, masih tampak sepi. Padahal jadwal pendaftaran sudah dimulai sejak tanggal 4 hingga tanggal 17 Juli 2018. Selama masa pendaftaran ini, sejak tanggal 4 hingga tanggal 16 Juli, waktu yang disediakan bagi pendaftar adalah mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Sedangkan pada tanggal 17 waktu disediakan oleh KPU hingga pukul 12 malam. Komisioner KPU Kota Batam, Zaki Setiawan mengatakan, ramainya partai yang mengajukan bacaleknya kemungkinan pada hari menjelang akhir masa pendaftaran. Nantinya partai politik boleh mengajukan paling banyak 100% dari jumlah kursi yang sudah ditentukan pada setiap dapil. Setiap 3 orang bakal calek pada susunan daftar calon, setiap partai politik wajib menyertakan sedikitnya 1 calon perempuan. Untuk 12 kecamatan di wilayah Kota Batam terdapat 6 daerah pemilihan. Terjadi penambahan 1 daerah pemilihan dibanding pada pemilu tahun 2014 lalu. Penambahan ini mengikuti perkembangan jumlah penduduk Batam, yaitu sesuai data agregat kependudukan perkecamatan pemerintah Kota Batam yang telah mencapai 1.062.250 jiwa. Sampai saat ini masih belum ada satu pun parkol yang mendaftarkan calonnya. Jadi informasi yang kita dapatkan dari beberapa parkol itu adalah berkas-berkas calon itu yang masih mereka kelengkapi, sehingga mereka belum bisa mengajukan pendaftaran calon hingga saat ini. Kemungkinan paling cepat informasi yang kita dapatkan dari masing-masing parkol itu adalah tanggal 12, yaitu rencananya PAN itu mau daftar pada tanggal 12, kemudian tanggal 14 itu rencananya ada dari Demokrat mau daftar, kemudian tanggal 15 itu ada Perindo sama PBB yang mau daftar, terus tanggal 16 itu ada dari partai-partai yang lain. Sebanyak 16 partai politik nasional peserta pemilu 2019 nantinya akan memperbutkan 50 kursi di DPRD Kota Batam melalui 6 daerah pemilih. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofyan Tribrata TV, Salam Tribrata.